Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya, itu pertolongan pertama. Sehingga walaupun dia tetap mendapatkan ujian, hatinya tetap tenang, dia tetap kuat, dia tetap tabah, dia tetap sabar. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau kita gak yakin sama Allah, Allah gak akan nolong hati kita, akhirnya kita balik lagi. Apa nih maunya Allah? Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Gak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Gak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan dan gak ada yang lain. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Sunatullahnya, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Gak mungkin kita nanam pohon sabar, kemudian yang muncul buah yang pahit dan beracun. Gak mungkin, kebalik itu. Makin besar kesabaran kita, makin besar keajaiban dalam hidup kita. Allah nolong kita, lemah lagi ditolong hatinya dengan satu syarat, yakin sama Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.